PSBS Biak dipastikan pinjam Beto Goncalves dari Madura United. Manager persatuan sepak bola biak sekitarnya PSBS Biak, yang Permenas Mandenas atau yang dikenal dengan sebutan YPM, memastikan Beto Goncalves bergabung dengan skuad Badai Pasifik dengan status pinjaman dari Madura United. Striker 42 tahun itu dipastikan segera merapat bersama Ruben Sanadi dan kolega Didiak. YPM mengeklaim proses peminjaman berjalan lancar. Terlebih, penyerang kelahiran Brazil itu kini tidak mendapat banyak menit bermain dengan Madura United. Proses peminjaman sudah kami lakukan antara PSBS dan Madura United. Semua berjalan dengan lancar, ujar YPM yang juga anggota DPRD itu dalam keterangan resmi, Jumat 8.9. Semua sudah tahu kualitas Beto. Dia juga sudah pernah bermain di Persipura dan pasti tidak membutuhkan adaptasi yang lama, papar YPM menambahkan. Selain Beto, pemain naturalisasi lainnya asal Brazil, Fabiano Beltrame, juga akan bergabung dengan PSBS Biak. Fabiano kini masih berada di Bali dan tengah berlatih untuk memulihkan kebugarannya pasca cedera. Liga 2 2023 per 24 akan dimulai pada tanggal 10 September mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rocha TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton video ini.